Intro Polisi berhasil mengungkap pengedaran uang palsu dan berhasil menangkap 5 orang yang tergabung dalam komplotan penjual uang palsu. Kelima orang yang kini telah menjadi tersangka antara lain berinisial AS, YM, DP, IS, dan R. Mereka mengedarkan dan menjual uang palsu berupa pecahan 100 dolar Amerika Serikat dengan seharga 4.000 rupiah. Bermodalkan keterangan AS dan DP yang terlebih dahulu ditangkap, polisi berhasil mengembangkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap YM, IS, dan R. Kepada polisi, R mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari seseorang berinisial O yang kini masih dalam pencarian polisi. Kabitu Mas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Argo Yono mengatakan, hasil dari penangkapan kelima orang tersangka ini didapati uang palsu sejumlah 300 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,9 miliar rupiah. Uang palsu, uang pecahan 100 rupiah US Amerika ya, US Amerika, pecahan ini, ada transaksi, mau dijual, bahwa satu lembar ini... Saat ini kelima tersangka telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan terancam pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!